Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi bro Nah ini Adalah trafo alas 3 pasa bro ya 380 volt 3 pas Ini trafonya tidak ada mengeluarkan api bro ya Tidak mengeluarkan api Untuk ngelas, gak bisa ngelas Mati total Dan permasalahannya Adalah pada Dioda rectifier ini bro ya Atau biasa disebut juga Dengan rectifier assembly Ini rectifier 400 ampere bro ya Untuk keluaran dari trafo ini Sudah DC bro ya Jadi ini trapolas DC bro ya Untuk inputnya memang AC bro AC 380 volt 3 pas Nah dan ini adalah Dioda rectifier yang Baru yang akan kita ganti bro ya Ini jika Dibeli Online Saya cek Harganya sekitar 1 jutaan bro ya Nah untuk Perbandingan bisa kita Dilihat bro ya Kita buka dulu Nah ini Bisa dilihat bro ya Kondisi Dioda yang lama Dioda rectifier yang lama Yang bro sudah Putus semua Ini yang baru Ini yang baru Ini yang baru bro ya Masih Utuh semua Dioda Dan komponen-komponen lainnya Nah jika yang dilihat Yang lama nih bro Ini Dioda-dioda Yang ada pada Headsink Plat peningin ini bro ya Ini sudah Pada berputusan Semua ini bro Seperti yang dilihat bro ya Dan ini posisinya Ada disini bro ya Untuk Posisi letaknya Pas di belakang Kipas Pendingin Cooling fan Awalnya adalah Karena kapasitor ini Rusak bro ya Jadi Fan tidak Berfungsi dengan baik Mendinginkan Lactifier Sehingga Lactifier ini Jadi Meletup semua nih bro ya Putusan semua Jadi karena Pemakaian Pas di Di operasikan Trapolasnya Pas dipakai Untuk gelas Nah jadi Lactifier ini pada Meletup semua Karena Pendinginnya Tidak ada Kira-kira Seperti itu bro ya Oke bro Jika kalian punya Trapolas 3 pasa 380 V Seperti ini bro ya Yang tidak mengeluarkan Api ilas Otomatis total Bisa jadi Dioda rectifier ini Atau Rectifier assembly Ini ya Yang bermasalah Nah jadi Kesimpulannya Penyebab dari Rectifier assembly ini Terbakar Putus semua Karena Pendinginnya Dari fannya Tidak ada Jadi Kalau di Trapo ini Kasusnya adalah Karena Tidak ada Atau kurang Dicek bro ya Jangan Jarang dicek Itu Fannya Tidak Berputar Tidak Hidup Jadi Karena pemakaian Trapolasnya Terus menerus Maka Terbakarlah Semua Dioda rectifiernya Kira Kira-kira Seperti itu Oke bro Sampai jumpa Pada video saya Selanjutnya Mungkin Hanya ini Saya bisa Sampaikan Terima kasih Bila Jika Video ini Bermanfaat Tidak ada Salahnya Di like Bro Terima kasih Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton